Intro Assalamualaikum Hai Sobat Ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini Kita akan membahas Penggulingan Muammar Taddafi Sebelum kita lanjut Jangan lupa Like, Comment, Share, Subscribe Dan tekan tombol Notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Libya adalah sebuah negara Di wilayah Maghrib Afrika Utara Yang kaya akan minyak bumi Pada tahun 2011 Terjadi perang saudara Yang menewaskan pemimpin mereka Bagaimana sih hal itu bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya Yuk kita simak videonya Libya merupakan sebuah negara bekas wilayah kekuasaan Turki Ottoman Yang kemudian dijajah oleh Italia Libya mulai menjadi negara merdeka Pada Desember 1951 Pada awal tahun 2011 Muncul gerakan demokratisasi di Libya Yang dipengaruhi oleh fenomena Arab Spring Gerakan demokratisasi ini Menyebabkan konflik yang berujung pada perang saudara Antara pasukan pemerintah Libya Di bawah pimpinan Muammar Qadhafi Dengan golongan pergerakan nasional Transisional Dan golongan NTC Ideologi Qadhafi dibentuk oleh latar belakangnya Khususnya jati dirinya sebagai seorang muslim Dan Badawi Serta rasa bencinya terhadap tindakan para penjajah Eropa di Libya Ia mendapatkan berbagai penghargaan dan menuai pujian Karena ia memiliki pandangan anti imperialis Anti Zionis dan mendukung kesatuan Arab Dan ia juga telah meningkatkan taraf hidup rakyatnya Jalannya konflik Konflik yang terjadi di Libya berhubungan erat Dengan corak pemerintahan otoriter Presiden Muammar Qadhafi Yang memimpin selama 42 tahun Beberapa faktor yang menjadilah terbelakang konflik Libya Pada 2011 yaitu Tindakan represif pemerintah Qadhafi Membuat gerakan perlawanan semakin anarkis Di bawah pimpinan Mustafa Abdul Jalil NTC Melakukan pemerontakan bersenjata terhadap Beijing Qadhafi Pada akhir Februari 2011 Pada perkembangannya Perang saudara di Libya Dicampuri oleh negara-negara barat Yang bergabung dalam NATO Amerika Serikat Perancis Dan Inggris Sebagai pembesar NATO Mendesak Dewan Keamanan PBB Untuk melakukan intervensi Terhadap perang saudara Libya Pada 19 Maret 2011 Pasukan NTC dan NATO Melakukan penyerangan terhadap Pusat-pusat kekuatan Qadhafi di Tripoli Serangan tersebut Memaksa Qadhafi dan pasukannya Keluar dari Tripoli Menuju Sirte Pada 20 Oktober 2011 Pasukan NTC Yang didukung NATO Berhasil melumpuhkan pasukan Qadhafi di Sirte Qadhafi dibunuh oleh pasukan anti Qadhafi Termasuk tentara pembebasan Libya Yang dibentuk oleh NTC Di Sirte Sebuah kota pantai di Mediterania Dunia internasional memiliki tanggapan Yang berbeda-beda terhadap kematian Qadhafi Presiden Amerika Serikat Barak Obama berkata Bahwa kematiannya telah menghilangkan bayang-bayang firani Sementara Perdana Menteri Britannia Raya David Cameroon Menyatakan Rasa bangganya terhadap negaranya Karena telah membantu melengsarkan Diktator lalu ini Di sisi lain Mantan Presiden Cuba Viril Castro Mengatakan bahwa Dengan melawan para pemerontak Qadhafi Akan memasuki sejarah Sebagai salah satu tokoh terbesar Di negara-negara Arab Sementara Presiden Venezuela Hugo Saves Menyebutkan Sebagai seorang pejuang yang hebat Revolusioner Dan martir Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela Mengungkapkan rasa kesedihannya Setelah mendengar kabar kematian Qadhafi Dan Ia memuji Qiprah Qadhafi Dalam menentang Apartheid Pada saat-saat terpelik perjuangan kami Banyak pula yang menganggap Qadhafi Sebagai pahlawan di Afrika Sub-Sahara Contohnya Daily Times of Nigeria Mengatakan bahwa Qadhafi memang adalah seseorang diktator Tetapi Ia adalah diktator Yang paling budiman di kawasan yang penuh dengan diktator Dan ia adalah orang hebat Yang memenulikan rakyatnya Dan membuat orang lain di Afrika iri Dampak Konflik Libya Keberhasilan penggulian rezim Qadhafi Tidak dibandangi dengan munculnya Kesejahteraan masyarakat Libya Namun malah menghasilkan konflik baru Yang semakin rumit Berikut Dampak Konflik Libya 1. Munculnya ribuan korban jiwa dari masyarakat sipil 2. Adanya konflik antar golongan Yang berebut kekuasaan pasca kejatuhan Qadhafi 3. Instabilitas harga minyak dunia Jika materi ini bermanfaat buat kalian Silahkan like dan share Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang Yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini Menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!